Saudara perseteruan perang antara Israel versus Hamas di jalur Gaza di wilayah Palestina ini juga masih menjadi perbincangan sampai dengan saat ini. Bahkan beberapa media internasional menyebut secara kuantitas korban jiwa yang muncul dari peperangan ini di Gaza sudah mencapai hampir 35 ribu orang. Tapi sampai dengan sekarang saya masih membaca beberapa orang mempertanyakan apakah Hamas yang dilawan oleh Israel ini adalah bagian resmi dari pemerintahan Palestina. Dan untuk bisa mendiskusikan hal tersebut, untuk bisa menemukan jawaban atas pertanyaan dari masyarakat tersebut saudara, saya akan coba diskusikan bersama dengan Pak Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah. Pak Hasibullah apa kabar? Baik Mas Reno. Baik, terima kasih Pak Hasibullah sudah bergabung sama kami. Menjawab pertanyaan masyarakat yang masih ada beberapa muncul ini Pak Hasibullah, masih ada kebingungan begitu kerancuan. Memangnya Hamas itu bagian dari official military dari Palestina kah? Atau bagaimana? Ya, untuk menjawab pertanyaan seperti ini agak kompleks ya. Karena mungkin saya akan memulai bahwa Palestina ini sampai sekarang masih bisa kita sebut mungkin sebagai otoritas Palestina. Atau negara Palestina yang mencoba untuk menjadi sempurna. Kalau dikatakan mencoba menjadi sempurna berarti karena ada sesuatu yang belum menjadi sempurna termasuk di dalam hal-hal dasar kenegaraan yang itu dijadikan sebagai indikator atau anasir adanya negara. Katakan sebuah teritori, kan negara itu berada di atas teritori. Nah ini Palestina kan teritorinya juga masih menjadi perdebatan dan itu menjadi salah satu isu yang nanti kalau bicara tentang konflik dengan Israel itu bisa menjadi memanjang gitu. Nah yang kedua bicara tentang apa namanya bicara tentang apa lagi tentang hukum ya tentang hukum ya otomatis ini juga masih belum menjadi satu kesatuan gitu. Karena minimal di dua wilayah itu diantara Hamas dengan tepi barat itu kan ya secara dejur mungkin sekarang bisa kita katakan satu kesatuan Palestina. Tapi secara de facto itu dua wilayah ini dikontrol oleh kekuatan yang berbeda yaitu Hamas. Yang mengontrol wilayah Gaza dan apa namanya FATA atau otoritas Palestina yang mengontrol wilayah apa namanya tepi barat. Nah ini memang agak rumit Mas Kevin ya. Mas Reno, Reno, Reno. Ya maaf Mas Reno untuk menjelaskan ini gitu. Cuma kalau untuk menjawab pertanyaan tadi ya memang sampai sekarang Hamas itu menjadi salah satu de facto secara politik dan pemerintahan di Gaza terutama setelah Hamas memendangi pemilu pada tahun 2006 lalu. Karena semenjak 2006 lalu maka dia satu memendangi pemilu dan yang kedua secara apa namanya konflik politik dan mungkin bersenjata juga mengalahkan rival-lifalnya termasuk FATA. Maka Hamas secara de facto berkuasa di Gaza yang sekarang menjadi pusat daripada pertempuran dengan Israel. Mas. Oke jadi dalam artian bisa disebut Hamas dan juga Hamas itu bisa disebut sebagai part of dari pemerintahan Palestina yang resmi atau seperti apa Pak Sibulo? Jawaban gamblannya seperti apa? Sebagai sebuah negara yang ini menurut saya ya sebagai sebuah negara yang masih dalam proses pembentukan untuk menuju sempurna mungkin bisa dikatakan menjadi bagian daripada rakyat Palestina bukan negara Palestina. Karena karena apa namanya kalau kita bicara tentang satu kesatuan nah itu kan berarti sebuah negara yang sudah sempurna. Ini kan seperti yang saya bilang tadi Palestina belum memiliki anasir-anasir yang cukup untuk disebutkan sebagai negara sempurna. Nah katakan salah satu diantaranya adalah yang jadi pembicaraan kita tentang angkatan bersenjata. Hamas apa namanya Hamas itu bukan angkatan bersenjata Palestina. Karena di Palestina itu banyak kelompok-kelompok perlawanan banyak milisi-milisi yang memang menggunakan senjata untuk perlawanan-perlawanan yang dilakukan selama ini. Dan belum ada angkatan bersenjata atas nama Palestina dimana kalau dia perang maka dia yang melakukan perang sebagaimana militer Israel menyerang Palestina gitu. Nah itu yang saya bilang tadi beberapa unsur belum terpenuhi gitu. Bahkan kalau saya ikutin perkembangannya kalaupun jadi negara terutama ini kalau minta pendapat Israel Israel itu maunya Palestina itu menjadi negara yang tanpa angkatan senjata. Ini kan analistis gitu. Jadi menurut saya kita dukung Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatannya. Di dalam segala hal pengembangan dirinya termasuk angkatan bersenjatanya termasuk juga mungkin pengembangan-pengembangan lain yang dibutuhkan dalam kapasitas diri sebagai sebuah negara. Gitu mas. Ini menjadi pertanyaan Pak Asyibuloh. Kita ingat pekan lalu begitu ada perjanjian untuk atau upaya ya genjatan senjata di Cairo. Yang hadir di sana pada saat itu adalah Hamas bukan pemerintah resmi dari Palestina. Gimana Pak Asyibuloh melihat hal ini? Ya itu memang apa namanya titik buram-buram dalam pengelitian buram-buram yang pertama saya sebutkan ya memang itu perwakilan daripada Hamas. Karena secara de facto sekarang yang berperang adalah Hamas. Karena itu mungkin pada akhirnya ini bagian daripada pengakuan tidak langsung dunia. Karena dunia kan termasuk Amerika enggak mengakui Hamas. Malah Amerika itu menganggap Hamas sebagai teroris dengan beberapa negara lain gitu. Nah dengan kenyataan-kenyataan seperang seperti ini maka sebenarnya ini cara Hamas untuk membuat dunia mengakui eksistensi dan keberadaan dirinya gitu. Faktanya sekarang yang menjadi perwakilan daripada Gaza. Faktanya yang menjadi otoritas di Gaza itu adalah Hamas. Karena itu yang berunding adalah otoritas Hamas bersama otoritas atau bersama pemerintahan Israel dan para mediator yang terdiri dari Amerika kemudian Mesir dan Qatar. Mas Reno. Nah kalau kita melihat sampai sekarang kan bisa kita maknanya Israel sekarang perangnya adalah melawan Hamas begitu. Tetapi kalau kita melihat berbagai pemerintahan media internasional yang menjadi korban adalah warga sipil begitu 34.500 lebih. Apakah ketika hal ini yang perang adalah Hamas tetapi yang jadi korban adalah warga sipil. Kenapa tidak bisa ada upaya dari pemerintahan resmi Palestina itu untuk setidaknya berkomunikasi. Eh itu warga sipil yang kena dan seterusnya. Mbak Hasibullah menjembatani hal ini bagaimana melihat hal ini? Ya sebenarnya kalau upaya-upaya dari pihak otoritas Palestina terutama Mahmoud Abbas saya yakin ada. Cuman persoalannya sejauh mana itu berpengaruh dan didengarkan. Terutama oleh otoritas Gaza yaitu Hamas. Dan kalau warga Palestina di Gaza mungkin masih banyak mendengarkan dan mengikuti itu. Tapi kalau ditanya inisiatifnya saya yakin ada. Tapi persoalannya berpengaruh tidak. Dan sejauh ini saya melihat justru ini sebuah kekuasaan Hamas yang sangat powerful di Gaza di situ. Dan yang kedua kalau saya melihat Mas Renault berkaitan dengan ini semua. Ini mestinya juga menjadi cara kita warga luar Gaza. Luar Palestina untuk merenung. Sebenarnya otoritas itu ada di siapa? Ada di pihak luar atau ada di internal orang-orang Gaza? Kalau ada di internal orang-orang Gaza kenapa kok kedaulatan dan pendapat tidak coba kita rumuskan berangkat daripada pendakatnya orang-orang Gaza? Termasuk juga Hamas. Karena ini bagian daripada pembelajarannya Mas Renault. Sejarah Palestina termasuk Gaza itu kebanyakan sejarah yang ditentukan dari luar wilayah Palestina. Itu mulai dari pembentukan dimulai dari luar bukan orang Palestina. Termasuk ketika juga ini pembangunan rencana-rencana ke depan itu tidak melibatkan rakyat Gaza. Bahkan kalau itu berkaitan dengan pilihan rakyat Gaza sendiri itu ditolak. Apa itu? Saya mungkin berbeda dengan Hamas tapi di dalam hal kenyataan itu saya sampaikan Hamas itu adalah faksi yang memenangi pemilu di Gaza pada tahun 2006. Kalau kita bicara demokrasi berarti Hamas buah daripada pemilu yang demokratis. Tapi kan dunia nggak mengakui. Nggak mau mengakui karena itu tetap melabelin Hamas sebagai kelompok teroris. Bahkan kalau Mas Renault ngikutin di awal-awal perang 7 Oktober ini, itu saya ngikutin di awal betapa Netanyahu itu sangat menginginkan masyarakat dunia itu menghadapi dan menganggap Hamas sebagai kelompok teroris seperti dialami oleh ISIS di Syria dan Irak. Bahkan di masa-masa awal perang 7 Oktober ini, itu selalu Netanyahu dan pemerintahan elit Israel kalau mau menyebut Hamas itu dengan pendahuluan ISIS-Hamas. ISIS-Hamas, ISIS-Hamas. Jadi seakan-akan ingin membentuk sebuah image kepada dunia bahwa Hamas ini adalah teroris sebagaimana ISIS. Tapi faktanya sampai hari ini masyarakat dunia tidak menganggap Hamas itu sebagaimana ISIS sebagai teroris. Mungkin sama-sama, ini penjelasan saya, mungkin sama-sama ada unsur Islamisme di dalam diri Hamas. Karena memang Hamas ini ada kaitannya dengan ikhwan muslimin melalui pendirinya terutama Sheikh Ahmad Yassin. Yang itu merupakan salah satu tokoh dan penggerak atau tokoh dan orang yang aktif di ikhwan muslimin. Dan memang ini adalah salah satu tokohnya. Tapi tidak bisa serta-merta gara-gara ada Islamisme, lalu kemudian itu diserta-mertakan dikatakan sebagai teroris. Apa bedanya kalau saya bandingkan dengan ISIS, Hamas itu justru lahir karena sebuah praktik penjajahan. Itu yang saya bilang Mas Reno, antara Israel dengan Hamas itu ibarat aksi dan reaksi. Jadi ada politik penjajahan yang dilakukan oleh Israel, maka kemudian ada reaksi perlawanan termasuk yang dilakukan oleh Hamas. Karena itu kalau mau runut. Jadi Hamas ini terlahir dari warga di dalam Palestina itu sendiri ya? Oh iya dong. Itu orang-orang Palestina. Semuanya orang-orang yang terkena dampak daripada penggusuran-pengusiran yang dilakukan akibat keberadaan Israel di tanah itu. Yang kemudian menjadi sebuah negara Israel itu pada tahun 1948 itu. Jadi itu menjadi sejarah daripada itu semua. Karena itu saya selalu sampaikan, kalau ini betul-betul mau logik, mau runut, maka kalau ingin menghabisi penjajahan, bukan dengan seperti yang dilakukan oleh Netanyahu sekarang, melakukan demilitarisasi apalagi de-islamisasi. Tapi yang harus dilakukan adalah buang praktik penjajahan, politik penjajahan yang dilakukan oleh Israel dan wujudkan kemerdekaan Palestina. Nah kalau Palestina sudah merdeka, lalu kemudian ada kelompok-kelompok, katakanlah kelompok-kelompok islamis, itu nanti yang akan menghakimi adalah, yang kata Mas Reno tadi, hukum yang berlaku di Palestina. Bagaimana menganggap kelompok-kelompok yang ada di situ, termasuk mungkin adanya kelompok-kelompok yang menginginkan Palestina menjadi negara Islam misalkan. Itu kan nanti bisa hukumi berdasarkan hukum yang berlaku di Palestina. Kalau sekarang kan tidak, Hamas itu dianggap sebagai teroris, itu oleh kelompok luar, termasuk sebagian negara Arab. Termasuk terutama sekutu-sekutunya Israel yang melabelin... Tapi warga di Gaza tidak melihat hal itu. Nah itu pertanyaan kedua, ini jurnalis sekarang semua terbuka, bagaimana jurnalis tidak nanya kepada masyarakat Gaza yang sekarang sudah luar biasa terdampak dari perang ini? Adakah di antara mereka yang membenci Hamas? Adakah di antara mereka yang menganggap Hamas teroris? Adakah di antara mereka yang menginginkan Hamas itu misalkan menyerah atau apa? Nah menurut saya, penting masyarakat internasional, terutama melalui otoritas-otoritas yang punya itu, melibatkan pendapat masyarakat Gaza di dalam menentukan masa depan Gaza. Tidak bisa Gaza dan Palestina ini selalu diremot dari luar. Dari mana? Dari Washington dulu pernah terjadi yang namanya perjanjian perdamaian, Oslo, kemudian atau mungkin dari Camp David, atau mungkin dari Cairo, dari Qatar, atau dari manapun. Ini penting masyarakat dunia mulai bekerja untuk Palestina dimulai dari pendapat dan keinginan rakyat Palestina. Bukan selalu dikontrol dan ditentukan dari pihak luar. Nah tadi menarik itu Pak Hasibolo bilang soal antara Israel dan Hamas ini sebagai analogi aksi dan reaksi begitu. Apakah juga dengan analogi aksi-reaksi ini Pak Hasibolo bisa dimaknai juga bahwa ini adalah sebetulnya konflik antar golongan yang ekstrim begitu? Yang saat ini terjadi? Kalau dilihat dari rentetan panjang sejarah konflik antara Israel dengan negara-negara Arab termasuk dengan faksi-faksi di Palestina, pada beberapa bagian bisa dikatakan begitu. Minimal kalau kita menggunakan salah satu dasar perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan 1995 itu. Itu kan sebenarnya gagasan apa namanya tengah untuk tidak mengatakan monerat. Gagasan yang lebih terbuka yang akhirnya sekarang disebut dengan solusi dua negara itu kan salah satunya muncul dari kesepakatan Oslo ini. Dimana untuk pertama kali kemudian PLO sebagai perwakilan resmi Palestina itu mengakui tentang keberadaan Israel dan Israel mengakui tentang hak Palestina untuk merdeka. Itu salah satu kesepakatan yang sangat penting di dalam perjanjian Oslo. Tapi kemudian yang menolak terhadap kesepakatan ini salah satunya adalah Hamas dan Netanyahu yang sekarang kebetulan bertarung. Mestinya negara-negara adidaya seperti Amerika terutama Presiden Joe Biden yang dari Demokrat ini itu bekerja untuk memberikan harapan kepada dunia, kepada Palestina bahwa moderasi ataupun jalan tengah itu masih punya masa depan. Bahwa kemerdekaan Palestina itu bisa dicapai dengan cara perundingan. Ini kan yang menjadi kayak semacam putus asa, jangankan perundingan. Perjuangan melalui bersenjata pun nggak punya harapan. Nah ini masalah yang diperpanjang Mas Reno. Menurut saya kita harus memberikan fase akhir terhadap masalah ini. Apa itu? Keyakinan kepada semua pihak terutama Israel dan Palestina bahwa perdamaian itu bisa dicapai melalui perundingan. Kenapa melalui perundingan? Karena itu cara yang paling sedikit resikonya. Kalau sampai menggunakan angkatan bersenjata seperti sekarang, maka akan semakin banyak orang yang menjadi korban. Karena itu penting diberikan ruang dan kepercayaan bahwa perundingan bahwa perdamaian itu bisa dijadikan sebagai kepercayaan oleh masyarakat tentang masa depan ini semua. Kalau tidak, orang kehilangan tentang perdamaian berarti mereka harus terus terlibat dalam pertarungan-pertarungan yang seperti ini. Dan sekali lagi saya khawatir kalau kita baca orang-orang kayak Syah Ahmad Yassin, pendiri Hamas, itu orang-orang yang terdampak dari peperangan seperti yang terjadi sekarang. Sekarang kita melihat ada 34.000, kata Mas Reno tadi. 34.500 lebih. Kalau itu dikalikan 4 keluarganya atau dikalikan 8 keluarganya, berarti ada berapa puluh ribu masyarakat Gaza yang terdampak. Kalau lalu semua mereka membawa pikiran-pikiran perlawanan, membawa pikiran-pikiran yang keras untuk ke depan. Berarti masa depan Palestina, masa depan Gaza akan mengalami lipatan-lipatan yang lebih mengerikan daripada yang terjadi sekarang. Nah itu yang menurut saya harus menjadi pikiran dan refleksi kita gitu. Dalam menghadapi soal perang seperti ini. Jadi ini di bagian yang juga ingin saya sampaikan, karena di Indonesia banyak pendukungnya. Jangan hanya memahami dari sisi istilahnya politik identitas. Ini identitasnya A, lalu saya dukung A, ini identitasnya B, saya dukung B. Saya selalu sampaikan gunakan pendekatan kebangsaan kita untuk melihat ini, yaitu tentang kemerdekaan. Kita bersuara kepada Palestina pure karena kita punya prinsip di dalam konstitusi, di dalam undang-undang dasar kita bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu relevansi. Kalau dibawa kepada identitas, maka itu akan menjadi mudarat bagi mereka, Palestina dan Israel, dan juga mudarat bagi kita. Karena lalu kita kemudian tidak berada dalam satu kesatuan nasional dalam menghadapi persoalan seperti ini. Gitu, Mas Renu. Baik, Pak Sibulok terakhir. Tadi kalau Anda mengatakan Amerika, misalkan Joe Biden yang harus bisa memberikan harapan begitu. Karena latar belakang yang demokrat, ada jalur perundingan yang bisa ditemukan. Karena jalur senjata pun juga tidak berujung begitu. Nah, menyambung juga tadi Anda katakan, Indonesia juga mendukung kemerdekaan Palestina. Apa yang sebetulnya bisa diambil? Seperti apa yang bisa diambil oleh Indonesia dalam mewujudkan perundingan itu? Kalau kita lihat kan upaya-upaya sudah berjalan, sudah diupayakan. Tapi belum berbuah hasil. Ini apa missing link-nya, Pak Sibulok? Ya, sebenarnya banyak hal, Mas Renu, kalau ini mau dicapai secara lebih sempurna gitu. Yang pertama, pada tahapan-tahapan derurat, katakan begitu ya, itu mungkin Amerika dan beberapa negara yang selama ini menjadi sekutu dekat Israel, itu harus menggunakan pendekatan keras kepada Israel, terutama melalui dua hal yang sekarang sudah mulai dilakukan oleh Amerika, yaitu mengkoreksi senjata dan uangnya. Saya yakin kalau senjatanya Amerika dan uangnya Amerika dirasionalisasi, artinya ditanggukan seperti yang sekarang dilakukan dalam konteks senjata, itu akan punya dampak kepada Israel, dan itu menjadi harapan kita agar Netanyahu ini tidak terus membiarkan hasrat politik perangnya terus menerus dan menimbulkan korban yang sedemikian banyak. Sama juga, itu kelompok-kelompok yang bisa dekat kepada Hamas, juga diberikan peyakinan kepada mereka bahwa cara seperti ini, itu tidak menguntungkan, hanya mengorbankan masyarakat sipil yang sedemikian banyak. Itu menurut saya pada fase-fase darurat untuk menghentikan laju krisis ini, agar tidak semakin dalam. Dan kalau sudah nanti menjadi lebih damai, nah itulah menurut saya Indonesia bisa masuk untuk bagaimana memberikan inspirasi-inspirasi, pengalaman-pengalaman di dalam, katakanlah merekonsiliasi. Nah ini masuk kepada tema yang disampaikan Mas Reno di awal, merekonsiliasi di antara faksi-faksi Palestina. Karena ini soal juga gitu. Walaupun dari luar kita mengakui kemerdekaan Palestina, kalau di internal Palestina sendiri, terutama di antara Fattah, Hamas, dan kelompok-kelompok lain belum terbangun sebuah kesatuan nasional, maka tetap aja ini tidak akan mengantarkan Palestina kepada kemerdekaan yang sempurna. Jadi di internal... Damai dengan negara lain, tapi di internalnya juga masih ada masalah, begitu maksud Anda? Masih ada masalah. Jadi rekonsiliasi nasional Palestina itu harus dibangun, dan menurut saya Indonesia bisa punya peran yang powerful di situ, karena Palestina dan rakyat Gaza saya yakin juga mengikuti semua apa yang terjadi di Indonesia, betapa masyarakat Indonesia sangat peduli dengan Palestina, bahkan kita punya rumah sakit Indonesia di sana, itu salah satu simbol betapa Indonesia hadir di Palestina. Dan yang kedua, Indonesia juga punya pengalaman menghadapi berbagai macam, katakanlah faksionalisasi politik, atau kelompok-kelompok yang bertikai di dalam, lalu kemudian tidak terus-menerus menjadi pembelahan nasional, justru kita melihat sampai sekarang sudah mulai membaik, termasuk Pilpres Mas, 2004 kayaknya sudah mulai membaik. Oke, ending-endingnya Pilpres juga. Karena ada bahagian di Indonesia-nya, jadi saya masukkan di situ. Oke, baik Pak Hasimulo Satrawi, pengamat politik Timur Tengah, terima kasih sudah berbagi sudut pandang di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi pencerah begitu untuk masyarakat secara keseluruhan, utamanya untuk di masyarakat Indonesia. Bagaimana sih sebetulnya relasi antara Hamas dan juga otorita pemerintahan Palestina itu sendiri. Terima kasih. Pak Hasimulo, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dan saudara, itu tadi sedang viral untuk kali ini. Kita jumpa di episode lainnya. Saya Rino Reksa, pamit. Salam ACTV.